Hai semua selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat rollade dengan tambahan wortel yang tentunya akan semakin sehat dan simple banget bikinnya langsung aja yuk kita siapkan chopper CH250 dari mitochiba.id mempunyai mata pisau yang super tajam 350 gram daging ayam bagian dada boleh juga dicampur dengan bagian paha lalu tambahkan tiga siung bawang putih yang sudah diparut 1 sendok makan minyak wijen setengah sampai tiga perempat sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk kemudian 2 putih telur lalu tambahkan 3 sendok makan tepung maizena boleh juga diganti dengan tepung tapioca mempunyai mesin di bagian atas chopper ini mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging sapi daging ayam kemudian bisa juga menghaluskan singkong Hai tidak butuh waktu lama ini sudah selesai dan hasilnya halus banget pindahkan ke wadah yang lain tambahkan irisan daun bawang dan wortel yang sudah diparut boleh juga diganti dengan brokoli kemudian diaduk-aduk sampai rata Hai setelah rata sisikan dahulu siapkan kulitnya masukkan ke dalam wadah 150 gram tepung terigu protein sedang atau serba guna kemudian satu sendok makan tepung tapioca Hai satu per empat sendok makan garam atau satu per tiga boleh diaduk lalu masukkan 300 ml air usahakan diaduknya sampai rata lalu masukkan sisa dua kuning telur saya juga menambahkan satu butir lagi telur utuh lalu diaduk-aduk sampai rata setelah rata masukkan margarin yang sudah dicairkan kurang lebih 2 sendok makan setelah selesai disaring supaya tidak ada yang menggumpal supaya hasilnya lebih bagus gunakan wajan yang cukup lebar disini saya pakai ukuran 24 cm walaupun ini wajan anti lengket usahakan dioles sedikit dengan margarin atau minyak goreng supaya hasilnya lebih lentur Hai disesarkan ke wajan biarkan tipis-tipis sampai rata usahakan kulitnya benar-benar matang ya Hai tandanya mateng kulitnya itu mudah sekali diangkat atau dikeluarkan dari wajan setelah itu pindahkan ke atas daun pisang yang sudah dicuci bersih kemudian jangan lupa bekas bagian wajan selalu ada di posisi bawah masukkan adonan ayam kurang lebih 2 sendok makan teman-teman ini adalah ukuran besar kalau mau ukuran kecil satu setengah sendok makan kemudian disusun dibentuk ambil sedikit adonan tepung kemudian beri tipis-tipis di pinggirnya ini adalah sebagai lem supaya merkat sempurna tutup kiri dan kanan kemudian gulung ke depan yang rapi sambil sedikit ditekan-tekan supaya bentuknya padat Hai lalu dibungkus dengan daun pisang seperti ini dan pisangnya di-double Hai agak sedikit ditekan Hai setelah itu siapkan kukusan dikukus selamanya kurang lebih 25 menit Hai gunakan api sedang ke kecil Hai setelah kurang lebih 25 menit hasilnya seperti ini diangkat dan diamkan sampai dingin setelah dingin baru bisa dikupas daunnya dan dipotong-potong Hai sudah selesai siap untuk dipotong besarnya kurang lebih satu senti Hai teman-teman ini bisa diprosen kapan-kapan digoreng enak banget rasanya nah kalau mau digoreng boleh langsung ataupun dilumuri pakai tepung terigu dulu buat bekas sekolah ataupun ide jualan ini enak banget Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi hai hai hai